Setelah 9 bulan beroperasi pada Jumat Malam, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana mengunjungi Pasar Induk Talanggulo. Pada kesempatan ini, para agen di Pasar Talanggulo menyampaikan keluhan kepada Dr. Maulana. Kehadiran Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana PAD Jumat Malam di Pasar Induk Talanggulo, Kota Jambi didampingi oleh sejumlah pihak instansi terkait, diantaranya Tis Perindak dan Satpol PP. Kunjungan tersebut guna mengevaluasi aktivitas para agen selama 9 bulan beroperasi. Satu persatu agen pedagang diinventarisir oleh Wakil Wali Kota Jambi. Kebanyakan para agen mengeluh karena jarangnya aktivitas jual-beli di Pasar Induk Talanggulo. Menurut para agen, saat ini hanya ada aktivitas bongkar muat. Pasar Talanggulo ini, pertama, adanya pembangunan pasar baru sekarang ini berdampak luar biasa. Terjadinya transaksi di Kelantung. Jadi keinginan kami di setiap komoditi, dalam hal ini saya kan komoditi cabai, berkeinginan transaksi pasar malam dan subuh semestinya harus di Talanggulo ini. Tapi kan faktanya di lapangan tidak seperti itu. Jadi terlalu banyak kami yang agen dan sub-agen menanggung risiko. Salah satu kerugian yang kami tanggung. 9 bulan berada di sini, kami sudah mengeluarkan ratusan juta. Wakil Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, mengatakan terkait keluhan para pengepul, pihak pemerintah akan langsung melakukan evaluasi ke dinas terkait untuk menanggapi keluhan pengepul. Waktu, kepatuhan waktu jual, di mana pasar induk konsepnya adalah malam hari, dan pasar-pasar lain adalah pagi sampai sore hari. Nah, karena inilah yang membedakan antara pasar induk dengan pasar yang langsung bertemu dengan konsumen waktunya. Karena jarang konsumen yang kebutuhan pribadi itu belanja di malam hari. Tapi aktivitas itu memang kita harus bedakan, di mana agen dan sub-agen bertransaksi dengan pengecer, dan pengecer dengan konsumen itu di tempat yang lain, yang bersih.